Kepala Kantor Samsat Kerinci, Efron Edison mengatakan, saat ini maraknya kendaraan yang berplat luar Provinsi Jambi masuk ke Jambi. Maka dari itu perlu dilakukan pendataan. Bagi pemilik kendaraan plat luar namun berdomisili di Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci, maka pihaknya meminta agar segera melakukan mutasi dan balik nama. Pemilik kendaraan akan diberi surat pernyataan untuk mutasi dan balik nama ke Plat Jambi. Waktu yang diberikan selama 3 bulan, jika pemilik kendaraan tidak mengindahkan, maka akan ada sanksi tegas dari pihak Samsat. Target kita pertama, targetnya untuk mendertikan pajak. Pajak-pajak kendaraan informator yang baik, yang berdua memperodampan yang mati, kita himbau untuk bayar pajak. Kemudian yang plat luar, juga kita himbau untuk memutasikan kendaraannya di plat PH. Pemuduk kerinci dan kotasnya penuh. Yang memiliki kendaraan roda dua, memperodampan yang di luar daerah, yang plat luar. Razia ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari biaya balik nama atau BBN maupun pajak kendaraan bermotor. Di samping itu perlu juga kesadaran masyarakat untuk balik plat dari luar daerah ke Jambi. Sementara itu kasar lantas polres kerinci, itu Angga Lufianto mengatakan, pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti tidak ada kelengkapan surat kendaraan dan perlengkapan lainnya, maka akan menjadi bewenang dari polisi untuk menilang kendaraan tersebut. Sudah terakhir, baik dari laulitas maupun di sepeda, untuk hari kemarin, untuk laulitas sudah menilang sebanyak 35 nilang. Sedangkan untuk di sepeda, untuk yang dihimbau atau dari pelangguan yang di datang itu sudah 42 data. Dari Jambi, Fendri Tribrata TV, Salam Tribrata.